Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu coin, yaitu BitGard Brice. Kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian, terutama RV dan juga holders dari CoinBitGard. Dan bahkan ada sesuatu hal besar yang baru saja di-announce oleh tim dan juga developers CoinBitGard, baik di Telegram Group Official dan juga Twitter resminya CoinBitGard Brice. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak akan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue update dari CoinBitGard sekitar 4 harian yang lalu, di mana di situ gue telah menjabarkan beberapa update terbaru dari CoinBitGard dan bahkan mengenai gajian untuk kalian yang telah ikut serta dalam berpartisipasi di Exchange Gate.io mengenai program staking. Kalian bisa share di kolom komentar kira-kira kalian mendapatkan gaji berapa ataupun reward berapa dengan kalian ikut serta dalam acara program staking di Exchange Gate.io. Dan kali ini pun banyak sekali nih update-an yang baru gue sampaikan kepada kalian mengenai roadmap. Ada juga sesuatu hal yang menandakan bahwa kemungkinan di Exchange KuCoin pun mengenai program staking itu akan segera dilangsungkan. Dan bukan cuma itu aja, nanti kita akan update mengenai integrasi ke dalam jaringannya IRC20 karena menimbulkan beberapa spekulasi di kalangan komunitasnya CoinBitGard. Ada yang menyatakan A, ada yang menyatakan B, dan sebagainya. Nah, pokoknya menarik sekali, nanti kita akan update. Dan tanpa menggunakan rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang belum menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin ini di pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari CoinBitGard, apakah hari ini sedang terjadi connection atau sedang terjadi koreksi. Dan ternyata untuk CoinBitGard price sendiri, sekarang sedang terjadi koreksi sekitar 1,72%. Dan harganya di 0, ada sekitar 6,0 di belakang, 2,591 dolar. Dan mengenai peringkat buy data CoinMarketCap menduduki di peringkat ke-187. Bukan dalam sebuah harga saja yang terjadi koreksi, begitu pun dalam sebuah volume, sedang terjadi penurunan di atas 30-an persen. Mungkin karena kondisi maki kripto saat ini pun tidak terlalu baik-baik saja gitu ya, karena lebih banyak beberapa altcoin yang sedang terjadi koreksi. Oke, jadi untuk impromasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, seolah tidak perlu banyak bahasa bahasa, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk impromasi yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam website, tersebutnya di BitGard.com. Kalian juga bisa masuk dan sekarang kita cek mengenai roadmap ataupun peta jalan dari CoinBitGard. Kira-kira sekarang sedang berada di tahap berapa? Ini adalah tahap pertama yang telah diselesaikan, tahap 2 juga telah diselesaikan, di tahap ketiga sudah selesai, keempat selesai, lima pun selesai, dan keenam, ketujuh, kedelapan sedang berlangsung, dan juga di poin yang ke-9 sedang berlangsung ataupun mendatang. Tapi untuk di poin 8 walaupun sedang berlangsung, ada beberapa yang sudah diselesaikan, begitu juga di poin yang 9 ataupun di panggung ke-9, walaupun di sini mendatang, terapi ternyata ada sebagian yang telah diselesaikan atau yang sedang berlangsung. Terutama di sini mengenai web 3.0 EO Rekal Bitcoin dan juga integrasi Ethereum. Nah, jadi ini baru saja di-annonce ya di akun Twitter semuanya CoinBitGard dan juga Telegram group ofisialnya CoinBitGard. Jadi dengan adanya suatu integrasi CoinBitGard ke dalam chain ataupun blockchain-nya Ethereum, ini menimbulkan beberapa spekulasi. Bahkan ada juga yang menyatakan, katanya nih, ketika memang dari CoinBitGard telah berhasil terintegrasi ke dalam jaringannya Ethereum, yaitu ERC20, itu bakal menarik beberapa investor berkantong tebal. Karena yang kita tahu, di jaringannya Ethereum ataupun ERC20, banyak sekali sekelompok big investor. Ya, semoga saja sih ini bisa menjadikan suatu pertanda untuk CoinBitGard, bisa menarik perhatian dari para investor berkantong tebal. Dan sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya CoinBitGardBrice. Di sini mengenai total followers, masih di 525.700 followers. Dan mengenai postingan yang masih di pin atau yang masih disematkan, masih mengenai berita GW3 real estate-nya marketplace dari CoinBitGardBrice. Walaupun ini sudah live dan juga sudah berlangsung. Nah, jadi sekitar 2 jam yang lalu, inilah salah satu hal besar ataupun pengumuman yang besar yang telah dikeluarkan oleh tim dan juga developers CoinBitGardBrice. Dan mungkin buat kalian yang telah join di dalam Telegram group ofisialnya CoinBitGard, kalian tentunya sudah melihat dengan adanya suatu pengumuman besar seperti yang telah di-announce di Twitter resminya CoinBitGardBrice. Jadi di sini Bryce telah bergabung dengan jaringan Ethereum pada 4 Juli 2023. Bryce, pengguna, sekarang dapat menjembatani token Bryce, BAP20, dan MyNet. Kejaringannya Ethereum menggunakan fungsionalitas kunci dan juga minting kami. Dan tandai kalender Anda, perdagangan di Uniswap dimulai dari 8 Juli 2023. Oke, jadi buat teman-teman semua ataupun para user dan juga pengguna dari CoinBitGard ketika kalian memiliki CoinBitGard di wallet, terutama yang masih menggunakan jaringannya BAP20, kalian per tanggal 4 Juli sudah bisa untuk melakukan bridge dari jaringannya BMI Smart Chain ataupun BAP20 ke jaringannya Ethereum ataupun IRC20. Dan mengenai open trade di Uniswap, ini akan dimulai per tanggal 8 Juli 2023. Nah, jadi pada tanggal 4 ini, ia akan dibuka mengenai bridge buat beberapa komunitasnya CoinBitGard ketika ingin melakukan bridge. Tetapi sekali lagi, untuk gue sendiri tidak menyarankan buat kalian harus melakukan bridge dari jaringannya BAP20 ke jaringannya IRC20. Karena menurut gue sama aja, baik dari kalian memiliki CoinBitGard di jaringannya BMI Smart Chain, BRC20, atau mungkin di IRC20, karena tidak ada perbedaan sama sekali ya. Tetapi yang membedakan hanya saja ketika kalian memiliki CoinBitGard di chain-nya sendiri ataupun di rantainya sendiri, yaitu BRC20, kalian bisa melakukan pembelian dengan beberapa token yang ada di dalam ekosistemnya BitGard BRC20. So, itu terserah kalian. Mau kalian memegang CoinBitGard di jaringannya sendiri, yaitu BRC20, atau mungkin di BAP20, dan juga di IRC20. Itu tergantung dari kalian. Itu opsional aja. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu akun Twitter, Bimun Crypto Daily, yang telah mengupdate mengenai berita dari CoinBitGard. Ternyata CoinBrize telah masuk ke dalam top trending di jaringannya BMI Smart Chain. Jadi inilah beberapa altcoin, ataupun top BMI Chain Project by Great Social Volume. Inilah beberapa altcoin yang masuk ke dalam top trending versi Bimun Crypto Daily dengan Social Volume-nya. Dan untuk CoinBitGard, menuduki di peringkat keempat setelah Lina. Selain itu, di sini ada akun Twitter-nya chainbroker, StainwithUkraine. Ini telah di-retweet juga oleh akun Twitter-nya CoinBitGard Brice. Dan untuk CoinBitGard, menuduki di peringkat ke-7, versi chainbroker StainwithUkraine. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada platform GetBlock, yang baru saja melisting dari CoinBitGard di dalam sebuah platform-nya. Dan bukan hanya sekedar melisting, jadi untuk GetBlock sendiri, langsung mengintegrasikan rantai BitGard BRC20. Dan pada tanggal 25 Juni kemarin, mengenai Marketplace Real Estate GeoWeb 3-nya ini telah live. Nanti kita akan masuk ke dalam realestate.bitgard.market, kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah tampilan dari Marketplace Real Estate-nya CoinBitGard. Kalian bisa pelajari beberapa fitur yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bscscan.com. Kita akan cek transaksi di dalam wallet mekanisme pembakarannya CoinBitGard Brice. Teruntuk jumlah holders, ternyata sekarang sedang terjadi penurunan. Terakhir gue update itu, holdersnya di 185 ribuan. Kali ini hanya di 183.848 holders. Dan total jumlah CoinBitGard Brice yang tersedia saat ini untuk dijadikan mekanisme pembakaran sekitar 2,1 triliun CoinBitGard Brice. Dan sekarang kita cek mengenai beberapa transaksi yang telah terjadi beberapa jam dan juga beberapa hari yang lalu dari wallet CoinBitGard Brice. Di sini ada yang keluar sekitar 76 miliar CoinBitGard. Dan sekitar 22 jam 27 menit yang lalu ada sekitar 377,7 juta CoinBitGard Brice. Nah, jadi di sini pengiriman sekitar 76,7 miliar CoinBitGard ini kita akan cek kira-kira ditransferkannya itu ke wallet yang mana. Dan ternyata pengiriman sebanyak 76,7 miliar CoinBitGard ini telah dikirimkannya ke wallet KuCoin. Nah, jadi kemungkinan untuk program staking di exchange KuCoin ini tidak akan lama lagi segera dimulai. Karena untuk pengiriman koinnya ini telah dilakukan sebanyak 76,7 miliar CoinBitGard Brice. Ini menurut opini gue pribadi aja karena sebelumnya ada sebuah pengumuman bahwa untuk program staking ini akan dilakukan di 3 exchange tier 1. Yang pertama gate I.O. Kedua Huobi. Yang ketiga ada KuCoin. Jadi untuk di wallet KuCoin sudah tersedia 76,7 miliar CoinBitGard Brice. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari CoinBitGard Brice. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya.